Gini deh, kau saja bertemu Nafafrifrof, semesta yang menemukan. Iya kan? Iya. Dan didorong-dorong-dorong, ternyata betulan jadi. Mamat Al-Katiri segera mengakhiri masa lajangnya. Ini setelah Komika dari Tanah Papua itu resmi melamar kekasihnya tiktoker Nafafirah. Mengetahui hal ini, publik pun sempat dibuat heboh dengan acara lamaran Mamat dan Nafafirah. Ternyata, awal mula pertemuan keduanya pun ramai dibahas, Mamat mengenal sang kekasih dari video viralnya di tiktok. Diketahui, calon istri Mamat, Nafafirah mengunggah video Mamat dan potret dirinya dengan latar lagu pacarku superstar milik Project Pop. Lagu itu sendiri bercerita tentang seseorang yang berharap bisa berjodoh dengan idolanya. Tak disangka-sangka lewat unggahan tersebut, akhirnya pada pertengahan 2023 lalu tersebut pun seolah menjadi kenyataan dengan dilamarnya Nafafirah oleh Mamat. Video tersebut rupanya sukses mendapatkan perhatian warganet dengan diputar lebih dari 1,3 juta kali, serta mendapat berbagai komentar. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Nafafirah dan Mamat bukan lagi penggemar dan idola. Hubungan keduanya semakin mendalam dan serius. Isu-isu negatif tentang Mamat, seperti penangkapan polisi, penggunaan narkoba, dan status sebagai duda anak tiga, sempat mengemuka. Mamat kemudian mengklarifikasi isu tersebut dalam sebuah podcast, menyatakan bahwa semuanya hanyalah fitnah dan miskomunikasi. Meskipun ada keraguan sejenak, orang tua Nafafirah akhirnya mempercayai Mamat. Terima kasih telah menonton!